hai oke bro aku sudah buka HP ku maka selanjutnya aku buka aplikasi elite motion jika kalian pengen aplikasi elite motion nya kalian bisa cek di deskripsi sama aja koalit motion nya dengan punya aku maka selanjutnya yang yang biasanya umumnya ya itu kemungkinan besar ada di kalian tekan bisa digeser enggak sih kalian tekan kalian tekan garis tiga di kiri lalu kalian tekan tantang lalu selanjutnya kalian tekan nt3 di atas nih lalu cari namanya mengevaluasi kembali performa kodec itu maksudnya biar aplikasi elite motion nya mengenali HP mu seberapa mampunya HP money mengekspor video dari elite motion selanjutnya konsep seperti itu kalian bisa melakukan ekspor terlebih dahulu kalau misalnya masih gagal kita masuk cara yang kedua oke cara yang kedua ini kalian simak dulu apa yang gagal dari video kalian itu kalian screenshot atau kalian simak yang bagian sininya nah jika sudah ada seperti itu ada di belakangnya itu kayak beberapa detik itu kan punya aku itu di 00.205.200 oke itu berarti detik kelima adalah video yang salah kemungkinan besar begitu kita cek project kita yang gagal karena punya aku adalah titik titik ya inilah bagian sini nah yang bagian grup ini yang ini adalah bagian yang gagal jika sudah jika kalian sudah menemukan titik yang gagal kalian pertama kalian sembunyikan terlebih dahulu langkah selanjutnya kalian besarin timelinenya seperti ini kalian panjangin durasi video yang sebelumnya yang aku sembunyikan yang ini nah sebelum yang aku sembunyikan paham nggak nah ini kalian panjangin nih panjangin seberapalah lebih dari garis bit yang ini semisalnya seperti ini kan lang selanjutnya yang bagian depannya juga yang ini kalian mundurin kira-kira seberapa nah seginilah pokoknya di belakangnya garis bit ini ya yang udah buat kayak gini lah langkah selanjutnya kalian export resolusinya atur ketinggi saja karena ini ada kemungkinannya berhasil tekan export saja kalian tunggu hingga selesai oke sudah selesai dan hasilnya seperti ini jadi gelap oke langkah selanjutnya kalian simpan dan kalian tutup langkah selanjutnya kalian aktifkan aktifkan bagian video yang kita hilangkan jadi gelap ini langkah selanjutnya kalian tekan yang ini lalu tekan salin satu layar langkah selanjutnya kita keluar dulu terus kita buat project baru tekan ikon plus lalu buat proyek sesuaikan aspek rasionya ya guys langkah selanjutnya kalian tekan yang ini lagi lalu tekan tempel nah jika sudah seperti ini kita export dan kita atur resolusinya di bawahnya yang sebelumnya karena kemungkinan itu gagal oke jika sudah seperti itu kalian atur ini kualitas di bawah ini kasih naiklah seberapa gitu kek dosa pelit pelit penyimpanan lu lalu tekan export oke cuy akhirnya berhasil tadi barusan gue export nah bagian yang sini aja nggak bisa tadi langkah selanjutnya kalian simpan dan kita harus buka aplikasi untuk menyambungin dua video tersebut aku menggunakan aplikasi kinemaster Oke disini kalian tekan project baru sesuaikan aspek rasionya sama videonya langkah selanjutnya kalian masukin dulu video hasil eksploran yang pertama tadi ya guys oke sudah disini langkah selanjutnya kalian itu tandain bitnya kalian misalnya langkah selanjutnya kalian zoom timelinenya sebesar os mentokin lah mentokin langkah selanjutnya kalian geser-geser sedikit-sedikit nanti bagian yang gelap kita harus tambahin dengan video yang kedua tadi oke nah sekitaran yang segini langkah selanjutnya kita masukkan video kedua tekan lapisan tekan media lalu masukkan video yang kedua oke langkah selanjutnya kalian besarin selanjutnya kalian kebelakangin dulu kalian yang paling belakang kira-kira pas apa enggak nih Oh ya pas guys Nah selanjutnya kalian eksplor dan hasilnya seperti ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton!